Selamat datang di AR Otomotif Dalam video kali ini kita akan membandingkan Antara dua buah mobil SUV ini Ini merupakan Honda CR-V Dan Toyota Fortuna Kedua buah mobil ini Merupakan Dua buah mobil yang ramai banget Di jalan Artinya Mobil-mobil ini banyak sekali kita temui di jalan Toyota Fortuna dan Honda CR-V Dan kedua mobil ini memiliki perbedaan Yang cukup signifikan untuk eksterior Namun interiornya mirip-mirip sedikit Mobil ini melakukan persaingan ketat Begitu juga dicampur dengan Mitsubishi Pajero Jadi persaingannya cukup Dramatis Dan juga sangat bersaing Nah dari sisi desain Mobil ini sama-sama mengutamakan desain Ketajam-tajaman Yang memiliki desain chrome yang minim-minim Dan diffuser yang sama-sama berwarna silver Grill-grill yang berwarna hitam Kemudian mobil ini memang warnanya hitam Kemudian dari segi kelampuan Kalau yang Toyota Fortuner ini sudah menggunakan LED proyektor Kalau yang Honda CR-V ini dia masih menggunakan halogen proyektor Nah untuk fog lampnya Sama sudah menggunakan dan dihiasi sama juga krum-kruman Di sini Dan dia juga kalau yang Fortuner LED Kalau yang ini masih halogen ya Nah sama-sama di bawahnya sini ada lampu list DRL-nya Ini juga ada membentuk L begini DRL-nya Mobil ini memiliki mesin yang berbeda Kalau yang CR-V ini dia menggunakan mesin 2000 cc bensin Kalau yang Fortuner ini menggunakan 2800 cc diesel Selain itu Kalau yang Fortuner ini dia menggunakan basis LED frame Kalau yang CR-V ini dia menggunakan monocock Sehingga kenyamanannya pasti akan lebih unggul Yang CR-V ini ditambah lagi dengan mesin bensin Yang tidak terlalu berisik dan tidak terlalu bergetar Sehingga mungkin untuk perjalanan untuk keluarga Itu untuk mobil sehari-hari akan lebih nyaman Honda CR-V ketimbang Toyota Fortuner Ngomong-ngomong mesinnya Kita coba lihat dapur pacunya Nah dari sisi mesinnya pasti akan terlihat jomplangnya Karena yang satu 2000 cc bensin Dan yang Fortuner ini 2800 cc diesel Nah kalau kita lihat dari mesin bensin milik Honda CR-V ini Dia dapat menghasilkan tenaga 154 PS Dan torsi 189 Nm Dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan Menggunakan transmisi CVT Nah kalau yang Fortuner ini dia menggunakan mesin 2800 cc diesel Yang menghasilkan tenaga 200an PS dan juga torsi hampir 500 Nm Dan semua tenaganya itu disalurkan ke dua roda belakang menggunakan transmisi otomatik 8 percepatan Dari sisi transmisi akan lebih baik Honda CR-V juga Dimana ini CVT sehingga perpindahan giginya akan lebih soft Tapi yang Fortuner ini juga nggak kalah keren Nah kalau kita berbicara dimensi kita bahas yang CR-V dulu Kalau CR-V ini memiliki panjang hampir 4,6 meter Kemudian tingginya itu hampir 1,7 meter dan lebarnya 1,8 meteran Nah kalau yang Toyota Fortuner ini dia punya panjang lebih panjang Dia panjangnya 4,8 meteran Kemudian lebarnya sama dia 1,8 meteran Dan tingginya ini dia hampir 1,8 meter juga Ya secara overall secara dimensi itu akan lebih besar punya ini ya Toyota Fortuner Karena memang mobil ini masih mengusung sasis ladder frame Kalau yang ini sudah monoko Nah ini dia tampilan samping dari Honda CR-V dan juga Toyota Fortuner Nah kalau perbedaannya ya sangat kelihatan banget Ini lebih pendek, lebih rendah Sama ini juga lebih panjang, lebih tinggi Ditambah lagi ini ada rail roofnya Kalau yang ini nggak ada Kemudian tampilan SUV-nya sangat terlihat ini Karena ada injekan kaki ini Kalau yang Honda CR-V ini dia hanya ada over fender tipis Yang ada krum-krumannya juga di pinggirnya sini Dan handle-nya sama-sama handle besar ya Tapi masih besaran si Toyota Fortuner ini Kemudian spion sama dia sewarna body dan ada lampu send di spionnya Nah kalau kelengkapan atau variasi chrome-nya Kalau yang Honda CR-V itu ada beberapa panel krum ya Di list kaca, kemudian di over fendernya Kalau yang Toyota Fortuner ini kosong, dia nggak ada list-lisan krum Semuanya berwarna doff hitam Nah krum-krumannya itu di velg-nya Velg-nya sama-sama menggunakan velg two-tone Nah kalau yang Fortuner ini Walaupun bodinya bongsor Tapi dia menggunakan velg dengan ukuran yang lebih kecil Daripada yang CR-V ini Karena dia menggunakan ring 17 Kalau yang CR-V ini menggunakan ring 18 Walaupun CR-V ini menggunakan velg yang berukuran lebih besar Satu inci Tapi dia menggunakan ban yang lebih tipis Dan pinggirannya tuh nggak tebel-tebel amat Karena dia menggunakan profil ban 235 per 60 ring 18 Namun kalau yang Toyota Fortuner ini Dia menggunakan 265 per 65 ring 17 Nah selain itu Kedua mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rem disc di keempat rodanya Nah ini dia tampilan belakang dari Honda CR-V dan juga Toyota Fortuner Terlihat beda banget ya Kalau yang ini kelihatan lebih kecil karena mungkin pendek Yang ini kelihatan bongsor banget gitu ya Sama-sama sudah menggunakan lampu berteknologi kombinasi Dan sama-sama disematkan sensor parkir 4 titik di belakangnya Dan sama-sama sudah ada kamera mundur di masing-masing mobilnya Nah kalau lebih elegan pasti akan lebih elegan Fortuner Karena dia juga tulisan Fortuner-nya di atas ini Kalau yang CR-V tuh di pojok situ kecil gitu kan ya Nah bawahnya kalau yang ini Fortuner dia masih sewarna bodi Kalau yang ini drove menampilkan sebuah SUV Tapi karena ini tinggi banget jadinya udah SUV banget Nah kalau ban serep Fortuner ada di luar situ Kalau yang CR-V tuh ada di dalam bagasinya Sama-sama sudah dilengkapi spoiler yang udah ada lampu rem di spoilernya Kemudian sama-sama udah dipasangin defogger sama-sama ada wiper Terus sama-sama juga nih Kurum-kurumannya di tengah sini Oke ya Terus ada antena sirip hue masing-masing sama Dan kita coba lihat bagasinya Nah ini dia bagasi dari Honda CR-V dan juga Toyota Fortuner Kita bahas dulu yang Toyota Fortuner Dia memiliki 3 row jadi belakangnya itu bagasinya nggak begitu luas Tapi dia masih bisa memompang 2 buah copper medium Nah kalau misalnya kurang luas kalian bisa melipat bangku tengah dan angkat Itu nanti akan lebih luas lagi Sedangkan kalau yang Honda CR-V ini sebelah kita Dia karena 2 row jadi bagasinya luas banget Ini ya seribuan liter ada kali ya kalau yang CR-V ini Dan kalau ini kurang luas juga kalian ada tuas nih di pojok-pojok kanan kiri sini Itu buat buka bangku tengah buat biar dia langsung rata lantai Nah kemudian di bawahnya sini dia itu ada ban serep yang ukurannya tuh sama kayak yang dipakai di tempat rodanya Sama juga Fortuner juga ban serepnya sama kayak yang dipakai di tempat rodanya Nah ini gua duduk di bangku paling belakang dari Toyota Fortuner Ya mobil-mobil di atas seperti biasa Ini harus gua naikin dikit biarnya agak ganjel kukung Dan di baku belakang Fortuner ini dia full berbahan fabric Ada cup holdernya di kanan kiri dan ada tempat penyimpanan handphone di sebelah kiri situ Kemudian legroomnya ya ada ini tadi gua majuin supaya di belakang sini agak lega Jadi menisakannya lumayan legroomnya Kemudian headroom yang 2 jari Kalau gua duduk di tengah udah pasti mundur telafon disini Kalau disini aman-aman aja Toyota Fortuner ini di belakang kita tuh tidak dapet asupan listrik Namun kita dapet asupan AC di depan sini yang kontrolnya tuh ada di tengah situ Nah ini duduk di tengah Toyota Fortuner dan ya legroomnya lega Walaupun ini tadi udah gua majuin di tengah-tengah Dan kursinya ini bisa di setel reclining dan maju mundur Kemudian ya kita dapet asupan AC dari depan sini yang kontrol panelnya tuh sudah dicito Disini dan juga kita dapet gantungan belanjaan disini Dua biji sih di kanan kiri di belakang bangku depan Dan ada power water 12 volt 1 dan ada tempat penyimpanannya Dan di bawahnya tuh kosong udah gak ada apa-apa lagi Kursi di tengah ini sama seperti di belakang dia menggunakan ban fabric Dan kalau kita duduk berdua itu ada armrestnya Dan kalau kita pencet di bawah sini tuh ada tempat cup holdernya buat narut penyimpanan kita Tapi kalau kita duduk bertiga kita gak dapet cup holder di tengah ya Adanya adalah bottle holder di kanan kiri pintunya dan tempat penyimpanan juga Berbicara door panel ya dia menggunakan bahan keras Kemudian sini ada silver-silveran dan ini ada bahan fabric gitu ya Yang kena kulit kita tuh menggunakan bahan fabric kemudian power window Yang belum otomatis dan dibalut sama clear black piano Kemudian di bawahnya itu ada apa namanya bottle holder dan tempat penyimpanan Nah ini gua duduk di bangku paling belakang dari Honda CR-V Dan Honda CR-V itu untuk yang tipe ini ya tipe E ini tuh gak ada bangku belakangnya Jadi dia cuma dua row aja berbeda sama Toyota Fortuner Kalau yang Honda CR-V ini dia cuma dua row doang belakangnya tuh bagasi full Secara duduk kalau menurut gua memang jauh lebih nyaman Honda CR-V ini Karena posisi duduknya lebih rendah dan bangkunya tuh kayaknya lebih enak ya Jadi nyaman gitu duduk di sini Kemudian bangkunya juga ini sama seperti di Fortuner Dia menggunakan bahan fabric hitam Full hitam sama kayak Fortuner juga Hiasan-hiasan silver di sini Dan power window nya tuh ada hiasan clear black piano sama seperti di Fortuner Kemudian yang kena tangan kita itu disini tuh sama dia juga menggunakan bahan fabric Di kanan kiri ada cup holder dua biji dan ada tempat penyimpanannya Nah kalau di Honda CR-V ini dia tuh gak ada buat narok belanjaan ya Di sini gak ada cantolan belanjaan Kemudian kalau yang Honda CR-V ini AC-nya tuh di konsol box tengah situ Jadi kita dapet apa namanya asupan AC dari konsol tengah sini Dan sama kalau misalnya di Honda CR-V ini kita duduk berdua Kita dapet armrest dan dapet dua cup holder di armrest ini Tapi cup holder nya yang disini gak ngumpet Kalau di Toyota Fortuner kan ngumpet ya Kalau di sini dia gak ngumpet Nah ini duduk di depan dari Toyota Fortuner Dan ya tampilannya memang lebih fresh daripada yang sebelumnya Kita bahas satu persatu apa satu perbedaannya Yang pertama kalau Toyota Fortuner ini ya menggunakan bahan plastik keras Yang empuk tuh ada di atas setir sini ini Depan setir di atasnya instrumen kluster nya Kemudian di tempat penyimpanan tertutup ini Di empuk-empukan kemudian di tiang Entertainment System nya ini di empuk-empukan dan ada jahitan aslinya gitu Nah kemudian dari sisi tempat penyimpanan sendiri Mobil ini cukup banyak Karena dari tempat penyimpanan tertutup tuh ada di sini Kemudian di bawahnya sini Dan ada juga di sini yang cukup banyak Nah kalau penyimpanan yang di sini dia ini ya Cup holder doang Tapi bisa buat naruh sesuatu sih Nah kemudian di armrest nya sini dia tempat penyimpanan juga Kalau tempat penyimpanan terbuka itu ada di sini Buat naruh handphone bisa atau kartu Kemudian ini ada buat naruh handphone di sini Kemudian di kanan kirinya ada bottle holder Sama tempat penyimpanannya juga Berbicara head unit nya Mobil ini sudah didukung oleh head unit LCD yang cukup besar Ini kalau nggak salah sekitar 9 inch ya Nah ini sudah dilengkapi dengan port USB juga disini Dan yang agak gue nggak suka di head unit nya ini Dia pencet-pencetannya tuh touch screen ya Tapi gue juga nggak khawatir Karena bisa kita kontrol juga lewat tombol-tombol yang ada di sini Kemudian panel AC yang sudah digital Namun dia masih pencet-pencetan fisik Lebih enak daripada touch screen Kemudian power outlet 1 WC Dan ada tombol-tombolan kosongnya disini Nah selain itu ada personal link otomatik Dan ada mode pergendaranya di belakang personal link disini Kemudian ada pengaktif stability control Dan tombol-tombolan palsu yang cukup banyak juga disini Nah hand ramp nya ini dia sudah dibalut dengan kulit ya Dan ada jeneral AC nya yang seperti biasa Untuk Toyota itu ujungnya berwarna chrome Kalau yang G ke atas Nah panel AC nya ya kanan kiri sama disini Dan di depan panel AC nya itu sama-sama ada Cup holder buat narok minuman kita di depan AC Biar minuman kita tetap dingin Door panel nya sama seperti di belakang menggunakan bahan plastik keras Dan sama juga seperti di belakang yang kena kulit kita itu Dia pakai bahan fabrik itu dan aja-jajah jahitan asli Sudah tersedia 4 buah power window Yang otomatis hanya di pengemudi depan aja Kemudian ada mirror electric mirror yang sudah otomatis refresh juga Mobil ini juga ada twitter nya di pilar A sini Kanan kiri ada twitter nya Kemudian sebelah kanan itu ada tombol pengaktif Censor parkir doang sehingga ada yang lain Oh iya ada sama tuas buka cup mesin sama buka bagasi belakang Terus kita berbicara ke instrumen cluster nya ya Masih bulet-bulet kan kanan kiri dan tengahnya itu ada MID yang cukup lengkap Di atasnya itu yang gue bilang tadi dia berbahan empuk dan ada jahitan asli depannya sini Kemudian setirnya dia bulet menggunakan bahan kulit dan setirnya ini dia bisa distel tilt dan juga teleskopik Sudah sangat lengkap sekali Kemudian ada shifter nya di belakang setir sini dan ada tuas-tuasan buat weapon dan lampunya Kemudian tombol-tombolan sudah standar untuk mobil-mobil sekelas ini Di kanan buat akses MID nya di kiri buat akses head unit nya Nah kalau berbicara kelegaan kabinnya Headroom nya lumayan ya kalau di Toyota Fortuner ini agak ya sejari lah gitu Eh setangan lah ya setelah pak tangan Dan mobil ini pun masih dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata yang saat ini tuh sepertinya sudah agak jarang gitu ya Dan ini sepion tengah yang sudah auto die neck nya dan sun fixer yang kiri sudah ada kacanya Yang kanan tuh belum ada kacanya dan ini bahannya keras ya gak empuk Nah berbicara tempat duduknya kalau tempat duduknya ini sama depan belakang sama tengah Ini menggunakan bahan fabric yang dihiasi sama jahitan asli warna putihnya di pinggir-pinggirnya Kemudian penyetelan juga cukup lengkap karena dia ada eye adjuster, reclining dan majimunur Dan sayangnya itu juga masih sangat manual Oke kalau disini kita berbicara nuansanya Nuansanya ya hitam yang dihiasi sama silver-silveran sedikit Yang di personaling di tempat penutup ini penutup top-folder sini Tempat di tengah sini dia silver terus kemudian di pintu sini silver-silveran semua Selain silver itu ya hitam Nah kalau duduk di depan dari Honda CR-V sama duduknya sama seperti di belakang Lebih nyaman disini daripada di Toyota Fortuner Mungkin karena ini posisinya agak kebawah jadi duduknya pelak banget ya Dan bangkunya ini gua rasa duduknya pelak banget dan posisi eye adjuster pun pas Oke kita bahas satu persatu apa aja perbedaan yang ada di mobil ini dan Toyota Fortuner Fortuner yang pertama itu dari bahan dashboard yang ini menggunakan bahan empuk-empukan Dan yang Fortuner itu menggunakan bahan plastik keras yang empuk itu kalau saya tahu Fortuner disini doang Kalau ini full empuk walaupun ini dilengkapi juga sama jahitan palsu yang kurang berkenan kalau menurut gua Nah berbicara entertainment systemnya Mobil ini jauh lebih kecil daripada yang apa namanya Toyota Fortuner Toyota Fortuner itu kalau tidak salah 9 inch LCD Kalau yang ini itu dia cuma 7 inch LCD dan lebih menariknya mobil ini pencet-pencetannya itu dia double Ada touchscreen ada juga pencetan fisik disini jadi memudahkan Selain disini seperti biasa di tombol ini ada buat akses buat head unitnya itu sama seperti Toyota Fortuner Panel AC nya sama dia tombol-tombolan fisik namun yang si RV ini tidak ada tampilan digitalnya Dia masih puter-puteran begini tapi nggak papa dan untuk pengaturan AC nya pun cukup lengkap sama seperti yang ada di Toyota Fortuner Kemudian dibawahnya personal link dan sebelah kirinya ini ada tombol echo nggak ada tombol powernya kalau Fortuner ada Sebelah kanannya itu ada cute brake dan brake hold kalau di Toyota Fortuner kan dia masih pakai otot ya disini Nah karena ini sudah pakai cute brake jadi tempat bawahnya ini di belakangnya lagi itu dia cukup luas Karena disini ada tempat penyimpanan duit receh disini yang ada power outlet 12V Kemudian disini cup holder kalau cup holder di Toyota Fortuner tertutup ya kalau ini terbuka Dan ini ada tempat buat naruh handphone disini dan Kalau kalian mau naruh barang ke dalam konsol box ini kita bisa buka lewat sini Atau kalau ini masih ditutup kita bisa buka disini kita dorong nanti kita bisa akses yang ada di tempat penyimpanan di konsol box itu Dan menariknya lagi disini sudah ada power outlet 12V juga di dalam sini Jadi power outlet 12V disini ada 2 biji Nah berbicara ke tempat penyimpanan tertutup kalau di Toyota Fortuner itu ada di konsol box sama disini 2 biji Dan disini ya kalau di fondasi RV ini yang dibawah sini nggak ada dia kapal drive terbuka Nah kalau nuansa di dalam sini sama juga seperti Toyota Fortuner dia bernuansa hitam dan dihiasi sama silver-silveran minim-minim gitu yang membuat tampilannya agak elegan Berbicara ke instrument clusternya kalau menurut gue instrument clusternya lebih modern ini ya Karena dia modelnya kayak bertumpuk gitu Kemudian dia juga untuk speedometernya itu sudah digital Hanya RPM nya saja yang pakai jarum-jaruman Nah untuk temperatur mesin sama BBM dia pakai kayak digital gitu ya kanan-kirinya Steer nya itu dia bisa disteltit dan juga telescopic sudah cukup lengkap sama seperti Toyota Fortuner Dan setirnya ini dia berbahan empuk dan belum ada jahitan aslinya sama sekali Polos dan ada tombol-tombolan di kiri buat entertain di sebelah kanan buat MID di tengahnya situ Kemudian di belakang setirnya seperti sama seperti Fortuner ada shifternya Kemudian ada juga tuas-tuasan buat lampu-lampuan dan wiper Kemudian sebelah kanan lagi itu ada pengaktif sensor parkir dan juga stability control Kalau di Fortuner itu stabil itu kontrolnya di sini dan di Toyota Fortuner itu banyak tombol-tombolan kosong Kalau di sini itu keisi semua Nah door panelnya berbeda seperti di belakang Kalau di depan sini dia menggunakan bahan empuk-empukan semua Ketuali yang bawah yang bawah plastik keras Atas sampai tengah ini empuk-empukan Dan yang kena tangan kita pun empuk-empukan dia berbahan fabric Dan sama seperti Fortuner pintunya juga dihiasi sama silver-silveran gitu ya Power window ada empat titik yang otomatis saja di pengemudi depan Dan ada electric mirror juga sama Yang sudah otomatis retract juga sama Dan semua itu dibalut dengan warna clear brake yang sama juga Buat penyatalan bangkunya Sama ini juga sudah lengkap karena ada high adjuster maju-mudur reclining Tapi sayangnya juga dia masih manual Ini spion tengahnya dia masih dineknya manual Kalau Fortuner sudah otomatis Dan sunfeeser dia ada kaca di kanan-kirinya Sama-sama ada penyimpanan kaca mata Dan ampuh bacanya kalau yang Apa namanya Honda CR-V ini dia LED Kalau yang di sana masih halogen Well itu tadi review kami Kalau menurut kami lebih bagus yang selera sih ya Kalau misalnya kalian mau mobil SUV dengan muatan lebih banyak Dengan tenaga yang over power Anda bisa pilih Toyota Fortuner ini Tapi kalau anda mau pakai Gak perlu banyak-banyak lah isinya Tapi kendaraannya nyaman dan enak Kalian bisa milih yang Honda CR-V ini Mungkin itu dulu video kami Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media anda Dan jangan lupa juga untuk subscribe buat anda yang belum Dan aktifkan tombol loncengnya Bersama gua Anwar Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam otomotif Terima kasih telah menonton!